Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya Helmi Lassono Masih tentang Putri Aryani Kali ini saya mau membahas nilai tawarnya seorang Putri Aryani Kalau dia mau go internasional Jadi kita langsung aja ya Kan beberapa waktu lalu Berselioran media Baik online maupun yang cetak ya Online, elektronik Apapun itu Mengatakan bahwa Putri Aryani Terpampang Fotonya di Billboard Di Billboard Times Square Spotify Karena memang di Spotify itu Putri Aryani termasuk salah satu yang Artis atau penyanyi yang memiliki Jumlah streamer Atau orang yang Mendownload lagunya dia Mendengarkan lagunya dia Itu sampai Jutaan bahkan puluhan juta Bahkan ratusan juta Kalau di total ya Seperti misalnya yang lagu Loneliness Kalau itu ada sekitar 33.463.062 Kemudian disusul Tak mampu lupa 18.255.375 Kemudian mimpi Dengan 9 jutaan Sekian ya Rumit Loneliness Live version Itu 3.200.000 Nah Dengan modal ini Sebenarnya Putri Aryani itu Sudah tidak bisa diragukan lagi ya Untuk ukuran Penyanyi pendatang baru Tahun 2014 Memenangkan EGT Eh sorry Indonesian Got Talent Lalu mengeluarkan Single Dan Ternyata Sukses gitu Karena memang Selain dia juga Seorang penyanyi Eh Dia bisa memainkan Alat musik Dan kepribadiannya Dia adalah seorang Yang sangat rendah hati Atau Dan Gampangnya itu Orang itu Kalau lihat dia Ngomong Itu udah langsung seneng gitu loh Lihat dia nyanyi Udah langsung seneng Itu sebenarnya Modal yang paling utama Untuk terjun Di dunia musik Banyak Karena dunia penyanyi Itu gak Enggak Enggak melulu hanya teknik Enggak melulu hanya Kualitas lagu yang bagus Atau apapun itu Kalau orangnya Tidak disukai Ya Otomatis Lagunya tidak akan laku Banyak penyanyi bagus Tapi Tidak terlalu laku di pasaran Karena Orangnya Kurang Memiliki personality yang bagus Atau mungkin Istilahnya Zaman now Itu Likeable Banyak orang seperti itu Nah Putri Aryani Ini paket lengkap Semuanya Dia Punya Gitu Istilahnya Hampir semuanya Dan Kalau Sosok Atau Seorang penyanyi Yang Yang mana Dia itu sudah disukai Dia mau nyanyi apapun Akan disukai Kalau dia sudah memiliki Branding yang kuat Atau Apa namanya Aura yang kuat Di dunia Di dunia Musik Di dunia Internasional Maka Apapun yang dia nyanyikan Akan Disukai Walaupun orang itu Tidak Mengerti apa yang dia Nyanyikan Contoh Ini adalah Jisoo Kalau kalian tahu Jisoo Blackpink Dia nyanyi Lagu Flower Kalau kalian Lihat itu Hampir sebagian besar Lirik lagunya itu Berbahasa Korea Dimana Para penggemarnya Sebagian besar Tidak mengerti Apa yang dia nyanyikan Kecuali Dia bawa Eh baca Judulnya Yaitu Flower Flower Hanya itu Kayaknya judulnya aja Yang berbahasa Inggris Yang saya mengerti Yang Para penggemarnya Juga mengerti Tetapi Lihat yang menonton Dia Saya cek 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 Sebentar Yang menonton Sudah 401 juta Dari 6 bulan lalu Jadi Ini lihat 400 Juta 401 juta Ditonton 6 bulan yang lalu Juga Personel Blackpink yang lain Seperti Lisa Dia juga Menyanyikan lagu Mix Antara Bahasa Korea Bahasa Inggris Kayak gitu Jadi Karena orang Sudah Karena Blackpink ini Sudah memiliki Fanbase dunia Yang sangat besar Jumlahnya Sudah kuat lah Istilahnya Maka mereka berani Menyanyikan lagu-lagu Yang tidak berbahasa Inggris Jadi Tidak hanya itu Sebenarnya Tidak hanya mereka Sebenarnya Jauh Sebelum Ada mereka Yaitu Dulu Zaman dulu Ada namanya Edit Piaf Nih Nah Edit Piaf ini adalah Penyanyi Perancis Dia Lagunya La Vie engros Kalian bisa ketik Bisa cek Di Youtube Ataupun Dimanapun itu La Vie engros Kalian akan dengar lagu itu Dan Kemungkinan besar Kalian akan familiar Karena memang lagu itu Sangat populer Dan Dan itu tidak berbahasa Inggris Jadi Salah besar Kalau misalnya Lagu yang Bagus Lagu yang bisa go Internasional Itu hanya lagu Berbahasa Inggris Terus Selain itu Yang sekarang Di Perancis Ada namanya Ayah Nakamura Nah Seperti yang saya bilang tadi Ayah Penyanyi Penyanyi itu Tidak cuma Haru Apa ya Melulu Memiliki kualitas Yang bagus Dalam Bermusik Atau bernyanyi Kadang Tidak bisa nyanyi Pun Bisa Jadi Dapat Apa namanya Banyak penggemar Punya Banyak penggemar Contohnya Ayah Nakamura ini Bukannya Saya bilang Mau bilang Kalau dia tidak berkualitas Cuma Memang Kebanyakan Dari video musiknya Itu autotone Jadi kayak Apa namanya ya Banyak Diedit Pakai Pakai Teknologi Gitu Jadi Jadi keliatan Tidak Fales Padahal Lagu Si Ayah Nakamura Ini Lagunya juga Gitu-gitu Aja Tapi Setiap dia Show Setiap dia Ada tour Baik di Perancis Maupun di luar Perancis Kebanyakan itu Sold out Karena ya itu tadi Dia memiliki aura Dan orang itu Sudah seneng Sama Sosok ini Oh ya Yang menarik itu Dia Tidak Menyanyi Dalam Bahasa Inggris Dan dia Menyanyi Hanya Dalam Bahasa Perancis Tetapi Dia Bulan ini Bulan Oktober Ini Dia akan Konser Di Inggris Yang mana Orang Inggris Kebanyakan Berbahasa Inggris Bukan Bahasa Perancis Dia juga Pernah Konser Kalau tidak Salah Di Barcelona Di Madrid Spanyol Dimana Orang-orang Juga tidak Berbahasa Perancis Tapi Berbahasa Spanyol Dan Tidak Berbahasa Inggris Tapi Karena Memang Dasarnya Orang Sudah Suka Sama Sosok Ayanakamura Ini Ya Mereka Mau Wajar Beli Tiketnya Dan Itu Selalu Sold out Kalau Misalnya Tidak Sold out Pun Ya 80% Ke Atas Selalu Laku Tiketnya Dan Itu Konsernya Bukan Konser Yang Mini Panggung Panggung Yang Kecil Tapi Benar-benar Arena Kayak Misalnya Di Ovo Arena Yang Nanti Di Wembley Itu Kapasitasnya Itu Sekitar 12.500 Lihat Jadi Disini Saya Mau Bilang Bahwa Putri Arian Karena Kan Belakangan Muncul Komentar Di Konten-konten Saya Yang Tentang Putri Arian Udah Lah Gak Usah Ikutan America Scott Talent Lagi Gak Usah Ikutan America America Scott Talent Fantasy League Karena Itu Hanya Disponsori Oleh Perusahaan Judi Atau Apapun Itu Ya Kalau Memang Itu Benar Putri Arian Ini juga Diuntungkan Loh Dia Dibahas Oleh Media Asing Sekarang Dia Lebih Dikenal Lagi Oleh Dunia Jadi Jadi Menurut Saya Ya Sangat Menguntungkan Buat Putri Arian Untuk Semakin Dikenal Semakin Dikenal Dan Semakin Kuat Sosoknya Jadi Suatu Ketika Nanti Kalau Misalnya Putri Arian Memiliki Sebuah Lagu Akan Akan Ada Yang Mau Mendengarkan Oh Aku Udah Kenal Aku Udah Kenal Penyanyi Ini Aku Pengen Dengerin Lagunya Bahkan Kalau Semakin Kuat Semakin Kuat Seperti Yang Tadi Saya Bilang Blackpink Seperti Yang Tadi Saya Bilang Ada Edith Piaf Dengan La Vion Rose Terus Ayana Kemura Putri Arian Akan Sukses Bahkan Melebih Kesuksesan Mereka Karena Putri Arian Tidak Hanya Sekadar Menyanyi Tetapi Dia Bisa Memainkan Alat Musik Dia Bisa Apa Namanya Mencipta Lagu Berbahasa Inggris Itu Suatu Yang Sangat Sempurna Sangat Sangat Sempurna Yang Seperti Saya Bilang Tadi Bahwa Saya Sangat Mendukung Putri Arian Untuk Terus Maju Di Amerika Suketel Karena Itu Ajang Berkat Ajang Itu Juga Putri Ariyani Mulai Dibahas Oleh Media Internasional Artinya Apa Artinya Semakin Dia Dikenal 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 Oleh Dunia Gak Cuma Amerikas Got Talent Yang Semakin Naik Subscribenya Semakin Naik Viewernya Tetapi Putri Ariyani Memiliki Keuntungan Dimana Dia Semakin Dikenal Semakin Direview Semakin Di Reaksi Apa Namanya Video Videonya Dia Dan Putri Ariyani Gak Perlu Membayar Itu Semuanya Dan Itu Semuanya Udah Kayak Semacam Otomatis Jadi Harapan Saya Putri Ariyani Tetap Maju Di Amerika Skotelan Fantasy League Ini Walaupun Tidak Menang Tidak Masalah Yang Penting Dia Ada Panggung Karena Itu Yang Sekarang Sedang Dibutuhkan Oleh Putri Ariyani Untuk Memperkenalkan Diri Dan Semoga Musik Indonesia Penyanyi Indonesia Semakin Banyak Yang Terinspirasi Sehingga Semakin Maju Identitas Kita Semakin Kuat Di Mata Dunia Karena Kita Masih Membutuhkan Anak-anak Muda Seperti Ini Orang Orang Seperti Ini Agar Kita Semakin Dikenal Saya Sudah Bosan Setiap Kali Ketemu Eh Kamu Orang Filipin Ya Eh Kamu Orang Malaysia Kamu Orang Madagaskar Maksudnya Bukan Kenapa Kenapa Saya Tidak Menredahkan Mereka Cuman Saya Ingin Memiliki Sebuah Identitas Yang Orang Itu Oh Kamu Pasti Orang Indonesia Ya Gitu Dan Orang Filipin Setiap Lali Di Jalan Oh Kamu Orang Indonesia Ya Karena Pamor Kita Itu Belum Terlalu Kuat Jadi Kita Membutuhkan Sosok Sosok Seperti Putri Aryan Ini Dan Kita Harus Mendukung Stream Terus Lihat Terus Youtubenya Dia Setiap Tampil Dimanapun Itu Di Kancah Internasional Semoga Semakin Menjadi Besar Setelahnya Dan Menginspirasi Semakin Banyak Orang Suatu Ketika Saya Jalan Kaki Oh Kamu Orang Indonesia Ya Ya Saya Orang Indonesia Dan Orang Filipin Yang Lagi Jalan Kaki Di Jalan Oh Kamu Orang Indonesia Ya Karena Semakin Kita Dikenal Itu Identitas Kita Semakin Naik Begitu Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Jangan Lupa Untuk Subscribe Nantikan Video Video Saya Yang Menarik Lainnya Sampai Jumpa Mata Sampai Kek